Amal untuk diterima memerlukan persyaratan, salah satunya ikhlas, ikhlas itu juga perlu persyaratan. Satu, pengakuan Tuhan sebagai masyarakat. Kedua adalah apa yang kita lakukan sudah mendapatkan SPK, surat perintah kerjaan. Jadi yang menyuruh adalah Allah, bukan orang lain, bukan nafsu kita, bukan kepentingan masyarakat, bukan kesenangan pimpinan, tidak untuk Allah. Dan yang ketiga adalah, yang kita kerjakan itu adalah berkualitas. Dan kita lakukan secara profesional. Ketika tidak mencoba-coba profesional, mangsa dibayara. Iya, makanya profesionalisme. Inna Allah yuhibu idha amila ahadukum amalan an yudqinahu al-itqad. Sartun asasi fi qubulil amal. Profesional. Hasilnya bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!